Di sini ada pertanyaan tentang sudut antara bidang dengan bidang. Diberikan kubus ABCDEFGH diminta untuk mencarikan sudut-sudut yang dapat mewakili ukuran sudut antara bidang ACGE dan CDHG. ACGE yang kita gambarkan yang di bagian merah ini dan CDHG adalah sisi yang di belakangnya. Maka untuk menentukan sudut antara dua bidang berarti yang pertama kita harus tentukan terlebih dahulu garis potong dari kedua bidangnya. Nah garis potongnya antara ACGE dan CDHG adalah CG. Kemudian kita akan menentukan antara bidang yang ada dibuat garis yang tegak lurus terhadap garis potongnya. Nah berarti dari bidang ACGE, nah kalau ACGE kita bisa mengambil AC yang tegak lurus dengan CG-nya. Karena CG itu adalah rusuk tegak lurus dengan ABCD. sehingga semua garis yang ada di ABCD akan tegak lurus terhadap CG-nya. Berarti bisa AC. Bisa juga di bidang CDHG kita ambil garis adalah CD. Ya, sama alasannya dengan tadi CD itu ada di bidang ABCD. Maka AC dengan CD perpotongannya ada di titik C ini yang menjadi sudut antara bidang ACGE dan CDHG-nya. Berarti kita bisa mengambil sudut ACD. Atau kita juga bisa menggunakan dari bidang ACGE-nya, perpotongan yang di atas, kita menggunakan garis EG tegak lurus dengan CG. Ya, karena CG tegak lurus juga dengan EFGH bidang atasnya. Sehingga semua garis di EFGH akan tegak lurus terhadap CG. Dari bidang CDHG, kita memilih garis HG tegak lurus terhadap CG-nya. Sehingga EG dan HG berpotongan di titik G-nya, maka sudut dari EGH menjadi sudut antara bidang ACGE dengan CDHG. Demikian pembahasan kita. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.